Intro Halo guys, jumpa lagi bersama Pak Deco Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan Seperti biasa Jangan lupa klik subscribe di channel ini ya guys Oke, kita langsung ke Game nya Yo guys, udah di dalam game nya ya Oke Disini Pak Deco akan menjelaskan Gimana cara kalian mendapatkan Kapten Gotei ke sebelas Yaitu Zaragi Kenpachi ya Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah Join ke sebuah guild ya Kalian harus join ke satu guild Untuk mendapatkan fragment-fragment nya Oke, kita langsung aja ke topik nya Atau tips nya ya Pertama-tama kalian masuk ke guild Nah, di guild kalian klik benefit Di benefit Kalian pergi ke donasi guild Donasi atau ke kontribusi ya Nah, di kontribusi ini Kalian akan mendapatkan berupa Kontribusi guild ya Disini Pada akan kontribusi dulu ya Atau donasi ya Oke, dapat Donasi guild Iya Disini ada yang berupa Silver ya Dan Diamond Diamond Nah, itu kalian bisa lihat sendiri Ini ada Kontribusi guild ya Setelah mendapatkan Kontribusi guild Ya, dari donasi tadi ya Kalian pergi ke hadiah guild Nah, di hadiah guild ini Kalian perlu tahu Yang Mengirim keinginan ya Disini kalian bisa mengirim keinginan Berupa Fragment yang kalian inginkan ya Disini Kalau saya Karena Ingin Zaraki Genpachi kemarin Saya minta fragmentnya ini Zaraki Genpachi ya Fragment Genpachi Zaraki Dapat dua kali dalam satu hari ya Kita minta sama Fly Flyer yang ada di guild kita Oke, karena saya sudah dapat Fragment yang Jadi Kita tidak minta itu lagi ya Zaraki Genpachi sudah ya Kita minta coba yang ini lah Gain lah Nah, di list member ini Kalian bisa lihat sendiri Fragment-fragment yang mereka inginkan ya Seperti Iya Fragment Tosuke Aizen ya Dan Nah Saya sudah punya yang Ini tadi ya Zaraki Genpachi Jadi Kirim aja guys Karena Kalau kalian kirim Kalian akan diberi hadiah berupa Donasi gue lah Lihat ini Nah Iya kan Donasi gue lagi kan Jadi Untuk kalian Jangan Pelit ya guys Memberi Fragment Fragment Itu Kalau kalian sudah punya ya Misalnya sudah punya Karakternya Jadi Alangkah baiknya Kalian berbagi Karena berbagi itu indah Oke Cara kedua Supaya kalian mendapatkan Fragment-nya lagi Kalian pergi ke Toko Guild Nah Di Toko Guild Kalian akan menemui Fragment Zaraki Genpachi ya Nah Disini bisa dijelaskan Kumpulkan 50 Fragment Bisa digabung menjadi Karakter SSR Zaraki Genpachi Nah Untuk Fragment-nya sendiri Di kontribusi ini Kita bisa mengumpulkan 2 Fragment Dalam satu hari ya guys Kalian bisa lihat sendiri Disini Dijelaskan Kumpulkan 50 Fragment Bisa digabung menjadi Karakter SSR Limit harian 2 ya Saya sudah mengambil ya Jadi Sudah kosong Jadi Ketika kalian Sudah mendapatkan 50 Fragment Kalian bisa Kombinasi atau Menggabungkannya ya guys Oke Kita akan pergi ke Kombinasian ya Kita akan menggabungkannya Oke Tipsnya Kalian harus Join ke Guild dulu Dan Donasi ke Guild Dan mendapatkan Kontribusi ya Berupa Kontribusi Guild Oke Untuk Cara Kombinasinya Kalian pergi ke Formasi Formasi Kalian tekan Album Terus Ke Karakter SSR Nah disini Kalian bisa Lihat sendiri Zeraki Kenpachi 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 Yang saya Meliki Sudah memiliki 52 Fragment Disini Kita bisa langsung Kombinasi Atau Menggabungkannya Kita Kombinasi dulu ya Terus Anjay Dapat karakter baru Zeraki Kenpachi SSR Ya Anjay Captain Kote Kesebelas Yang memimpin Tim terkuat Dalam pertarungan Ini Pedangnya Tumpul Ini orang Oke Rapat kan guys Ya Tapi Kalian harus Sedikit sabar ya guys Karena Bisa dihitung ya Dari Tadi Tadi mana Dari benefit kan Dari Donasi guild Kalian menampakkan Berupa Kontribusi guild ya Nah Udah itu Kalian ke Hadiah guild Kalian bisa Meminta Dua fragment Dalam satu hari Di guild ya Dan Kalian bisa Menukarkan Kontribusi Tadi Di toko guild ya Kontribusi guild tadi Dua lagi ya Dua lagi Dalam satu hari Jadi Satu hari itu Mendapatkan Empat fragment ya guys Jadi Kalau dihitung Ya Sekitar Tiga belas hari ya Ya Tiga belas hari Ya Harus sabar ya guys Tapi ini 100% Pasti dapat Karakter Zaraki Kenpachi ya Kapten Gotay ke Sebelas Oke guys Mungkin Cukup sampai disini Tips Dan Tricknya Supaya kalian mendapatkan Kapten Gotay ke Sebelas Zaraki Kenpachi ya guys Semoga Bermanfaat Untuk kalian yang Udah Tonton video ini ya Tentunya Oke guys Sampai jumpa Di video Selanjutnya See you The next Video Bye Bye